saya bertanya dulu, isi-isi dulu kak ya poloknya lah ya pertama beda manusia dengan binatang apa kira-kira bedanya kak? masa abang gak tau beda manusia dengan binatang? ini ada sangkutnya dengan pertanyaan saya nanti aduh itu pertanyaan apa abang? ditanya masa anak kecil pun tau itu perbedaannya apa abang? jadi manusia dengan binatang kan bedanya kan dari sisi akal kan kak? bahwa manusia itu bisa berpikir sedangkan pengetahuan itu berpikir ah silahkan, betul sebenarnya pertanyaan bapak ini menyinggung Mihana bahwa dia lebih bodoh daripada hewan karena hewan saja tahu siapa penciptanya dan tidak menuhankan sesama hewan tetapi Mihana yang dikaruniai akal malah bertuhan terhadap sesama manusia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Studio Islam yang turut menjaga akidah mencerdaskan akal dan menambah keimanan serta pengetahuan bagi kita semua nah pertanyaannya begini gak mana kira-kira Tuhan itu menjelmat di dari manusia atau Tuhan itu mengutus dari kalangan manusia mana yang dimasuk akal emang kamu tahu ketika Allah itu datang ke dunia itu mau ngapain sehingga kamu bilang mana lebih masuk akal Tuhan itu yang diutus atau manusia yang diutus emang kamu tahu apa tujuan Tuhan datang ke dunia kalau ajaran Kristen kan dalam rangka bukan menembus dosa mengampuni dosa atau menyelamatkan manusia dari kutu kematian untuk memberikan hidup yang kekal dalam rangka oke oke sudah paham ya sudah paham ya tujuan Tuhan datang ke dunia untuk memberikan hidup kekal kepada umat manusia yaitu keselamatan kekal nah saya mau tanya balik seperti selamat menikmati kan kamu bertanya mana yang lebih masuk akal Tuhan itu yang datang atau manusia yang diutus nah pertanyaan saya Tuhan itu kan datang untuk menyelamatkan umat manusia untuk memberikan hidup kekal nah kalau manusia yang diutus emang manusia bisa menyelamatkan orang lain bisa memberikan hidup kekal jangankan menyelamatkan orang lain menyelamatkan dirinya sendiri aja gak bisa apa cinta apa cinta artinya Mihana sedang menghina Tuhannya sendiri Yesus dikebukin dan disalib tidak menyelamatkan dirinya sendiri bukankah begitu kan Mihana jadi mana yang masuk akal Tuhan itu yang datang menyelamatkan kita atau manusia yang menyelamatkan kita kenapa sih lompat bang ini kan konsepnya untuk keselamatan kekal Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia memberikan keselamatan kekal hidup yang kekal untuk bisa masuk surga nah kalau manusia yang diutus emangnya bisa manusia membawa manusia yang lain ke surga atau memberikan hidup kekal bisa bang sekarang terdiri kak jawab bukan marah-marah tapi pertanyaanmu itu ini masih belum lagi aku tanya loh ya kenapa manusia itu yang paling indah paling mulia paling berakal yang terhadap semua ciptaan termasuk hewan kenapa itu belum saya tanya lagi tadi itu tapi ketika kamu bilang mana lebih masuk akal Tuhan yang datang diutus ke dunia atau manusia yang diutus tapi kamu kan harus tahu dulu konsepnya untuk apa nah setelah kamu paham konsepnya itu untuk penebusan keselamatan kekal masa lagi kamu bilang manusia lebih masuk akal diutus emangnya manusia bisa menyelamatkan orang lain jangankan menyelamatkan orang lain menyelamatkan dirinya sendiri aja gak bisa jangan kan menyelamatkan orang lain menyelamatkan dirinya sendiri aja gak bisa seharusnya kamu katakan itu kepada Yesusmu boro-boro Yesus mau menyelamatkan orang lain menyelamatkan dirinya saja tidak mampu selamat siang saya akan menjelaskan kepada anda mengenai arti seorang penyesat berdasarkan lukas 17 ayat 2 ya lukas 17 ayat 1 Yesus berkata kepada murid-muridnya tidak mungkin tidak akan ada penyesatan tetapi celakalah orang yang mengadakannya jadi penyesatan itu memang sengaja diadakan oleh orang dan bukan oleh orang dari luar dari dalam dari saudara seiman sendiri jadi kak kalau ajaran islam itu Tuhan mengutus rasul dalam berangka bagaimana cara menguntah Tuhan bagaimana cara berindah kepada Tuhan itu dalam konsep islam kalau dalam konsep Kristen yang saya tahu bahwa Tuhan itu mengutus dirinya sendiri nah kalau nah makanya jangan disamakan dengan imanmu bahwa Tuhan itu datang untuk menyelamatkan umatnya untuk membawa ke surga hidup yang kekal kalau kalian kan masih diajari hanya untuk menyembah bagaimana dengan kalau konsep keselamatan tentang kebangkitan sudah terbukti jadi makanya enggak bentar dulu bangabi tadi kan bangabi bilang ini kan seharusnya abang gak usah compare ke agamamu karena disini kan anda bertanya disini kan tentang kekristanaan tentang alkitab ketika abang compare ke imanmu bang maka saya juga bertanya kalau kamu samakan biar bisa jadi perbandingan kita tadi kita punya akal kita berkata mana yang lebih masuk akal masuk yang lebih apakah Tuhan mengutus dirinya sendiri dalam hal ini menjadi manusia atau mengutus fasul atau kalangan manusia dalam hal ini yang disalah Tuhan makanya bang kamu harus paham dulu kenapa Tuhan itu datang ke dunia sebelum dia datang berkenosis ke dunia ya berkenosis Tuhan Yesus yang adalah Yotefafi sendiri sudah mengutus para nabinya untuk menyampaikan pesan untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya Israel sudah paham tidak 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 halusinasi sahibul mibul hikayat perjanjian baru Matthew sampai Wahyu mana coba Allah yang maha kuasa menjelma jadi manusia mana tidak tidak misteri Allah menjelma jadi manusia misteri gondolmu kalau untuk bagaimana cara menyembah Tuhan bagaimana cara kurban darah domba itu memang Tuhan sudah mengutus para nabinya tetapi kalau untuk menyelamatkan kita dari kutuk kematian supaya kita bisa bangkit untuk hidup yang kekal harus Tuhan itu yang datang tidak bisa diganti sama yang lain karena tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk kematian atau dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri makanya dia sendiri yang datang menyelamatkan kita karena manusia gak bisa menyelamatkan kita jangankan manusia malekat aja gak bisa menyelamatkan kamu malekat gak bisa membawa kamu ke surga malekat gak bisa memberikan hidup kekal yang bisa memberikan hidup kekal itu hanya Tuhan itu sendiri ya bang nah itulah buktinya Tuhan itu Maha pengampun dia sudah datang ke dunia Memberikan hidup kekal di atas kei salib Sehingga ketika Tuhan Yesus mati Dia bangkit pada yang ketiga Dia juga membangkitkan manusia-manusia yang telah mati Sehingga mereka bangkit Makanya sekarang itu ada Henok, ada Elia, ada Musa Mereka sekarang di surga Karena apa Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan Terima kasih Terima kasih Terima pengampun Ngapain kemudian Tuhan itu membuat suatu masalah Kemudian menyisirkan masalah sendiri Ini yang jadi masalah Karena dalam konsep Islam Tidak ada istilah dos Atau kutukar Atau dosa waris Jadi kalau Nabi Adan itu berdosa Ya berdosa Bukan kemudian keturunannya semua berdosa Ini yang jadi masalah Jadi maksudnya kita ingin terima konsep Kristen dalam memahami eksistensi Tuhan Hanya saja disini Serius sekali Kontradiksi tadi Kurang masuk akal Sehingga inilah yang jadi masalah Makanya kadang-kadang Apa punya dijelaskan Karena yang namanya Ya Tuhan dengan manusia itu tidak beda Jadi ini tidak jadi masalah Seolah-olah Bahwa manusia itu dari lahirnya sudah berdosa Sudah dikutuk Padahal Misalkan saya lahir Ya Saya kan tidak mau berdosa Saya kan tidak mau dikutuk Perlu gitu Sedangkan Pemahaman Kristen sendiri Kalau sudah lahir manusia Seolah-olah manusia itu Sudah berdosa Sudah dikutuk Maka perlulah diutus Kemudian apa namanya itu Tuhan tadi Ini yang Jadi tidak masuk akal Gak gitu Tidak selesai ya bang Ya Oke Berarti 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 yang masuk akal itu Bahwa Tuhan itu Lebih masuk akal Memutus manusia Daripada Tuhan memutus Dia sendiri Oke abang Kalau kamu bilang Tidak masuk akal Iman Kristen itu Atau Tuhan Yesus Menebus kita dari kutuk kematian Sehingga Dia telah memberikan Bukti pengampunannya Kepada umat manusia ya Sehingga Ketika dia bangkit Ada juga yang bangkit Itulah Bukti bahwa Tuhan itu Maha pengampun Nah Kalau kamu bilang Itu tidak masuk akal Ya tidak apa-apa Tapi Ketika kamu menyamakan Dengan iman kamu Gitu kan Menjelaskan iman kamu Di sini Maka Saya mau bertanya Sama abang Tuhanmu itu Maha pengampun tidak Pengampun Oke Kalau memang Tuhanmu itu Maha pengampun Dan bisa Masuk akal Dan logika Mana bukti Bahwa Tuhanmu Sudah memberikan Pengampunan Kepada umat manusia Sehingga dia telah Membangkitkan Umat manusia yang mati itu Dan sekarang Dimasukkan di surga Silahkan Jadi Tuhan itu kan ingin Memperkenalkan dirinya Nah Dalam rangka Memperkenalkan dirinya Maka kemudian Tuhan itu Mengutus rasul Dari talangan manusia Nah Rasul itu Banyak Termasuk Yesus Atau Kami pahami Itu adalah Bentar Bentar Kamu jangan Masuk ke Tuhan Yesus Karena ketika saya Tanya nanti Apa arti Nama Yesus Kamu bingung Jelaskan saja Sama saya Yang bisa kita Masuk akal Mana bukti Bahwa Sesembahanmu itu Sudah memberikan Pengampunan Sehingga dia Telah membangkitkan Manusia yang telah Mati itu Dan sekarang Ditempatkan di surga Silahkan Itu tadi Pakai data dan dalil Pakai data dan dalil Bahwa Tuhanmu sudah Membangkitkan orang mati Bukti bahwa dia Maha pengampun Dan masukkan ke surga Silahkan Dulu kan ceritanya Bahwa Nabi Adam itu Diciptakan Manusia pertama Kemudian Memang Adam ini Dalam rangka Itu Menguasai bumi Hanya saja Nabi Adam ini Membuat kesalahan Yaitu Memangnya dalam Akulang itu Karena mendekati Buah kodi Dimana Buah kodi Ini adalah sebuah Tempat yang Adam itu Bisa berluar kodi Nah Sebenarnya itu Dilakukan oleh Nabi Adam Dan Nabi Adam Berbosa Terima kasih Bang Abi Tapi dari semua Penjelasan Abang A sampai Z Tidak ada jawaban Bahwa Tuhanmu itu Terbukti Maha pengampun Sudah membangkitkan Orang mati Lalu ditempatkan di surga Gak ada sama sekali Apa yang ditanya Jawabnya Entah kemana-mana Oke gak apa-apa Terima kasih 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 Ya bang, makasih ya bang Tapi yang saya tanya adalah Kenapa abang percaya di hejaman ada kebangkitan Apakah sudah ada yang terbukti Di dalam iman kalian Ada yang pernah mati dan bangkit Hidup kekal selamanya Sehingga juga kalian akan ikut bangkit Itu yang saya tanya bang Tolong Jadi kalau tidak ada bang Kalau tidak ada yang pernah mati dan bangkit Sebagai bukti Bahwa apa yang kita imani itu Bukan hanya hayalan Bukan hanya halu Atau asal imani saja Silahkan, apakah sudah pernah ada yang mati dan bangkit Sehingga kalian percaya di hari zaman ada kebangkitan Pada dasarnya Allah mengatakan Kulu napsin za'ikadul law Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati Kalau sudah mati Siapapun itu Kita tidak tahu bagaimana alam sana Tahunya kita itu Berdasarkan informasi dari Kitab yang kita yakini Jadi kakak sendiri kan belum pernah mati Kan gak tahu Adanya alam kebangkitan tadi Itu kan berdasarkan informasi alkitab kakak Kan begitu Jadi kami pun meyakini bahwa Ada hari kebangkitan Ada hari kebalasan Itu berdasarkan informasi dari Al-Quran Kakak kan belum pernah mati Ya kan? Kalau Yesus itu memang Itu berbagai macam-macam Tidak usah menjelaskan tentang Tuhan Karena abang gak bisa menjelaskan itu Gak paham Hold up Wait a minute Siapa yang tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sebelum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa If anything Saat Siapa yang Terima выб shot Nah sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.